Anak kecil kau main di pengadilan? Halo, anjo asiyu teman-teman semua. Selamat datang di Love Podcast, episode pertama. Anak kecil kau main di pengadilan? Advokat harus apa? Kalian hari ini bakal ditemenin aku, Noel, dan teman-teman aku. Halo, kenalin aku, Farhan. Dan aku, Armel. Nah, ngomong-ngomong, Love Podcast ini sendiri merupakan kanal podcast nih. Yang bertujud untuk edukasi bagi teman-teman yang membutuhkan informasi seputar hukum. Nah, Bang Noel, sekarang kita bakal bahas apa sih? Oke, kita bakal ngobrol tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Oh, yang ngomong-ngomong, kalian tau gak ada film yang sempat populer di Korea Selatan tahun 2019 namanya Innocent Witness? Ah, tau tuh Bang. Oke, itu filmnya ngobrolin tentang sistem peradilan pidana anak juga, cuman di Korea Selatan. Hari ini kita bakal ngobrol lebih lanjut tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Nah, hari ini kita gak sendirian nih, kita bakal kedatangan pembicara, yaitu Mbak Zuma. Halo Mbak Zuma. Jadi, beliau adalah Ibu Siti Mazuma, biasa dipanggil Mbak Zuma. Beliau adalah Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta yang fokus pada penanganan kasus anak dan perempuan. Untuk mengenal Mbak Zuma lebih jauh, kita mau nanya-nanya nih, Mbak Zuma sebenarnya udah sejak kapan sih bergensipung dalam pendampingan anak yang berada-ada dengan hukum? Saya di LBH Apik sejak tahun 2011, jadi tolong dihitung sudah berapa lama? Sudah cukup lama, saya kira saya di LBH Apik Jakarta. Wah, keren tuh. Kalau begitu, kita langsung ngobrol aja. Oke, oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin kita bahas dulu ya sedikit tentang film dari Innocent Witness itu sendiri, di mana dalam film tersebut itu membawa tema tentang sistem peradilan pidana di Korea Selatan. Di film itu juga, tolong utamanya atau si Im Jiwo ini, dia itu merupakan seorang penderita autism yang menjadi satu-satunya saksi dalam kasus pembunuhan. Nah, berkaitan dengan film Innocent Witness sendiri, apabila kita kaitkan nih dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mana dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, disebutkan nih bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun yang menjadi saksi, korban, maupun pelaku dari lapidana, baik itu sebelum tahap persidangan maupun pada saat persidangan. Nah, tapi kan selain terdapat saksi, di dalam persidangan itu juga terdapat aparat pegang pun lainnya ya, salah satunya adalah advokat, di mana dalam hal ini advokat berprofesi dalam memberikan bantuan hukum. Oke, Mbak, kebetulan aku penasaran banget nih Mbak, sebenarnya berdasarkan pengalaman Mbak sendiri ya, dalam kondisi apa sih anak-anak ini dapat berhadapan dengan hukum? Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, ada tiga kategori anak berhadapan dengan hukum. Yang pertama, ketika dia menjadi korban kekerasan. Yang kedua, ketika dia menjadi saksi. Yang ketiga, ketika dia berkonflik dengan hukum atau dia melakukan sebuah tindak pidana gitu ya, sehingga mereka disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Nah, tadi kan udah dibahas tentang bagaimana anak bisa berhadapan dengan hukum Mbak. Kalau anak tersebut pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum, bagaimana sih Mbak perlakuan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada anak, baik anak itu menjadi saksi, pelaku, atau korban dalam tindak pidana Mbak? Perlakuan advokat terhadap ABH tentu saja harus memenuhi hak-hak mereka gitu ya, memenuhi hak anak ketika dia berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai saksi, korban, maupun yang berkonflik dengan hukum. Sebagai korban, saksi, dan juga yang berkonflik dengan hukum, pastikan hak-haknya terpenuhi, misalkan hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas proses hukum yang adil bagi anak, dan memastikan keamanan mereka. Mengingat anak-anak ini kan kelompok rentan gitu ya, dan mereka biasanya gitu, orang-orang yang menjadi korban kekerasan terhadap anak itu, pelakunya rata-rata adalah orang yang dekat atau orang yang dikenal oleh korban. Dan ini memastikan mereka dalam kondisi aman adalah sesuatu yang sangat penting, supaya proses hukum bisa berjalan dengan baik, dan kami sebagai advokat bisa memberikan bantuan hukum dengan lebih maksimal. Oke Mbak, kalau tadi kan udah dibahas perbedaan perlakuan antara kategori anak yang berhadapan dengan hukum, Nah kalau sekarang, gimana ya Mbak perbedaan perlakuan advokat terhadap anak dengan orang dewasa? Ada nggak Mbak perbedaannya? Perbedaan kami dalam memberikan pendampingan baik dia sebagai anak berhadapan dengan hukum, dengan orang dewasa tentu sangat berbeda. Kalau orang dewasa kita anggap dia sudah cakap hukum dan memahami resiko gitu ya, ketika terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Nah tapi kalau kemudian anak yang kita jadikan acuan, anak ini kan masih belum dewasa gitu ya, masih sangat lapil, jadi dia tidak memahami resiko sejauh mana sih akan dia alami ketika dia menjadi ABH atau anak berhadapan dengan hukum. Nah proses pembelaannya pun sangat berbeda gitu ya, kalau orang dewasa mungkin kita bisa aja diskusi proses pembuktian, bisa kita lakukan bareng-bareng gitu ya, tapi ketika anak tentu saja ini butuh kerja keras. Terus yang kedua juga banyak hak yang memang harus kita penuhi gitu ya, harus kita pastikan anak-anak ini tetap mendapatkan itu semua, walaupun dia adalah anak berhadapan dengan hukum. Yang pasti kita juga dalam proses pemulihan, terus memastikan anak bisa menjalani proses hukum dengan baik, supaya tidak ada trauma atau tidak membuat dampak yang sangat buruk di kemudian hari, mengingat masa depan dia masih panjang. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan ketika anak berhadapan dengan hukum, sedang kita bela atau sedang kita dampingi di setiap proses peradilan. Wah menarik juga ya Mbak pembahasan tentang peradilan pidana anak tadi. Oke Mbak Zuma, terima kasih udah mau ngobrol bareng di Low Broadcast episode pertama ini. Sekian episode, Anak kecil kok main di pengadilan? Atau kok harus apa? Sampai jumpa di episode berikutnya. Annyeong! Sampai jumpa di episode berikutnya.